Pemerintah Kabupaten Bandung memisahkan menyuplai sejumlah bahan kebutuhan pokok makanan dari daerah lain. Hal tersebut telah melihat persediaan bahan-bahanan di pasaran tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat selama sebulan sehingga bisa mengakibatkan harga kebutuhan pokok melonjak pada bulan Ramadan. Tim Satgas Pangan Kabupaten Bandung yang terdiri dari Disperindak dan Betugas Kepolisian Resort Bandung mengecek harga dan persediaan bahan kebutuhan pokok makanan di Pasar Tradisional Soryang Kabupaten Bandung Rabu Pagi. Pemkap Bandung melihat harga sejumlah bahan pangan yang sudah naik, seperti daging ayam potong, sapi, dan beras. Daging ayam potong sebelumnya dijual dengan harga Rp32.000, kini menjadi Rp36.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan diakibatkan kurangnya pasokan ayam dari bandar. Harga diprediksi akan terus naik menjelang bulan Ramadan. Rp36.000 ya Bu? Ini sebelumnya berapa sih Bu? Harga sebelumnya? Sebelum naik Rp32.000 ya? Sekiranya naik Rp4.000 berarti ya? Ini udah berapa lama Bu? Nggak lama, udah ada 3 bulanan. 3 bulanan ya? Ini menjelang bulan puasa sendiri diprediksi akan terus naik nggak Bu ini harga? Ya, pasti. Sementara itu menurut Kadis Perindak Kabupaten Bandung, Popi Hopipah, pihaknya akan menyuplai sejumlah bahan pokok makanan dari daerah lain. Hal tersebut karena persediaan bahan makanan di Kabupaten Bandung tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan. Karena kita masih dikirim dari luar Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung belum bisa memenuhi semuanya. Ternyata untuk pasar sore yang saja, 1 warung itu sehari habis 3 kuintal, 1 kiosk ya untuk ayam. Lalu untuk telur, 1 ton setengah per hari. Itu baru 1 kiosk kita itu. Berarti pasokan untuk dari dalam Kabupaten sendiri otomatis belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Antisipasinya apa Bu? Nanti untuk antisipasinya itu kekayaan? Antisipasinya tetap kita bekerjasama dengan Kabupaten-Kota yang lain. Jadi kita diimport dari Kabupaten-Kota yang lain. Tim Satgas Pangan Kabupaten Bandung akan terus mengecek ke sejumlah pasar terisional di Kabupaten Bandung guna mengantisipasi lonjakan harga yang signifikan pada bulan Ramadan.